selamat menikmati bisa lihat di instagram itu bisa masukin link juga nah aku mau kasih tutor caranya buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan ini sebenarnya mirip-mirip apa namanya tiktok juga ada link bio nya di beranda cuman kalau disini nama aplikasinya milsek juga dimasukinnya ke instagram seperti ini contohnya misalnya kita mau masukin produk kemudian ini tuh kan ada link bio nya misalnya link bio di nomor 205 atau ketik spill di kolom nanti adminnya yang bakalan ngasih info selain itu ini pun sama ini rata-rata produk peralatan rumah tangga dan bakalan di infoin mengenai link bio nya link bio yang ini contohnya misalnya di nomor 219 kalian pun juga sama kalau misalkan mau naro link yang kayak tadi misalnya nih naro di instagram seperti ini itu bisa banget plus untuk instagram itu tidak ada minimal followers jadi misalkan kalau tiktok kan misalnya harus seribu dulu tapi kalau untuk apa namanya untuk instagram minimal followers juga kalian udah bisa masukin link ya tapi kalau untuk updatean terbaru sih aku belum cek cuman aku ada 2 akun kayak shopee haul gitu minimal followers udah bisa naro link nah buat kalian yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini kita back dulu untuk temen-temen yang belum tau aplikasi yang digunakan untuk naro link kalian bisa download ini adalah aplikasi milkshake nah aplikasi milkshake ini fungsinya dia tuh kayak aplikasi penengah gitu loh yang membantu untuk masukin link-link shopee kesini jadi link shopee yang akan kita taro di instagram itu bisa masuk semua ke milkshake berapa ratus misalkan kalian masukin aja sebanyak-banyaknya biasanya kalau link milkshake ini bisa nyampe 500 nyampe linknya misalnya 400 itu masih bisa masuk cuman beda slide aja tinggal digeser nanti akan muncul linknya kayak gimana sih linknya link shopee biasa jadi ini adalah hasil konten aku dan aku masukin ke apa namanya ke milkshake dan itu tersimpan dengan aman gitu loh sekarang aku mau kasih tutornya nih gimana sih kalau misalkan kita tuh mau masukin link bio ke instagram karena kebetulan instagram ini kan lebih memudahkan buat pemula ya tanpa minimal followers aja kalian udah bisa masukin link kecuali kalau tiktok tiktok kan harus ada seribu dulu nah caranya kamu tinggal klik share aja yang ini kemudian tinggal di copy aja linknya dan kemudian kalian back terus masuk ke instagram nah instagram yang mau kalian pakai misalnya akunnya akun khusus untuk shopee atau misalkan akun pribadi nah oke langsung aja misalkan aku mau masukin di akun pribadi aku yang ini dan kebetulan ini udah ada link yang lain ya link youtube tapi gak masalah aku bakalan masukin link yang lain juga caranya kamu bisa masuk ke edit profile nah disini kan bakalan muncul ada nama ada nama pengguna dan lain-lain dan disini kalian klik aja tautan disini kebetulan ada tautannya udah ada dua tinggal tambahin aja masukin url yang tadi kalian copy paste tinggal di klik kemudian tempel nah ini adalah link milkshake nya tinggal dikasih judul judulnya bebas ya nah kayak gini kalau misalkan udah tinggal dicentang nah kalau misalkan kamu punya link dua kayak gini tinggal klik aja disini susun ulang tautan misal kamu pengen si shopee link nya itu ada di atas tinggal disusun aja jadi yang kedua adalah link youtube gitu oke setelah itu tinggal di refresh aja dan back ke profile nah jadi link nya itu udah muncul disini kalau kita klik nih nanti kalau misalkan ada orang yang klik tautan kalian itu nanti tautannya ada dua di klik aja nah nanti itu bakalan munculnya kayak gini kalau tampilan di orang lain gitu misalnya mau lihat contoh misalnya mau baju serut atau misalkan storage box klik lanjutkan ini ini akan langsung masuk ke shopee dan masuk ke link tautan yang sesuai copy paste nya nah ini adalah contoh dari yang tadi aku salin tautannya ini udah langsung masuk ke link yang tadi aku ambil jadi tuh link yang ada di aplikasi yang aku save gitu itu udah langsung pokoknya tuh sesuai link yang ditaro aja gitu kemudian buat kalian yang mau tau cara daftar milkshake nya aplikasi yang untuk simpan link itu ada di playstore aku udah pernah kasih tutornya bisa dicek aja seperti itu ya untuk instagram dan kalau misalkan kalian pengen tau instagram itu jangkauannya juga lumayan luas kalau taro di reel nah maksud jangkauan luas itu misalnya kalian taro di reel jadi walaupun bukan yang masuk kategori teman kita pun itu bisa lihat jadi itu kayak jangkauannya lebih luas dibanding dengan kita misalnya taro di cerita instagram kemudian misalkan di bukan bukan di reel ya kalau reel kan semua orang bisa lihat walaupun dia gak berteman sama kalian tapi bisa dilihat oleh banyak orang beda dengan cerita yang disimpan di instagram kalau ini udah semua orang gak bisa lihat gitu loh jadi jangkauannya misalnya nyampe 22 ribu nyampe 10 ribu itu gak usah aneh karena memang seluas itu jangkauan reel di instagram oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat ya buat para pemula jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati